Pemirsa DPRD Kota Jambi meminta pihak sekolah perhatikan pola belajar anak selama pembelajaran tatap muka, terutama untuk SD dan SMP. Hal ini menyusul 2 tahun belakangan aktivitas sekolah beralih secara keseluruhan, secara online atau daring. Menyusul berjalannya proses pembelajaran tatap muka di Kota Jambi yang masih diberlakukan secara terbatas, mendapat perhatian serius dari Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Jastru meminta kepada pihak sekolah dapat lebih memperhatikan pola belajar anak, terutama pelajar SD dan SMP. Hal ini mengingat 2 tahun belakangan proses belajar mengajar secara keseluruhan beralih menjadi pembelajaran daring atau online. Menurutnya kondisi tersebut sangat berdampak dengan pola belajar anak, sehingga sekolah harus ekstra untuk kembali memperhatikan pendidikan karakter anak. Jastru juga berharap peran orang tua murid juga dapat hadir di sini, dalam mendampingi pendidikan karakter anak, karena anak merupakan aset terbesar bangsa. Harus diinginkan oleh para guru di sekolah, yaitu bagaimana jangan memberikan beban yang berat kepada anak-anak. Membuat anak-anak itu bagaimana menukar pola kehidupan anak-anak nih. Udah hampir 2 tahun pola anak susah nih, pola anak belajarnya luar biasa, gak terkenali lagi. Pola anak yang biasanya siap subuh itu dia siap-siap mandi untuk pakaian sekolah, tapi selama 2 tahun itu sudah berganti dengan tidur, dengan malas-malasan. Nah ini yang harus dikuatkan juga lah pihak sekolah insya Allah. Ini kan beberapa sekolah kan yang sudah menyampaikan tema itu pas waktu PTM langsung melaksanakan UTS. Nah menanggapi hal itu menurut kita sudah efektif atau tidak? Kalau memang mereka dalam melaksanakan daring itu sudah memberikan materi-materi yang terkondisi, itu tidak ada masalah sebetulnya. Karena memang secara pembelajaran kan tidak pernah terputus. Ada yang penugasan, ada anak-anak orang tua yang diputuh ke sekolah, ada yang lewat WA Group, ada yang lewat Zoom dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!